Banyak orang yang bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan ketika kita berkunjung ke kota Madinah? Jawabannya, handaknya tujuan seorang Muslim ketika berkunjung ke kota Madinah adalah mendatangi Masjid Rasulullah SAW untuk salat di dalamnya. Dan apabila kita tiba di kota Madinah, kita harus tahu bahwa ada beberapa hal yang disyariatkan untuk dikerjakan di sana. Yang menjadi pertanyaan, apa saja yang disyariatkan untuk dikerjakan di kota Nabi tersebut? Satu, disyariatkan untuk salat di Rawdha As-Sharifah. Dua, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Tiga, mendatangi Masjid Quba. Empat, menziarahi kuburan Baqiyah. Lima, mengunjungi pemakaman para sahabat yang mati syahid pada perang Uhud. Wahai para pengunjung kota Madinah yang mulia, intinya bahwa ketika sampai di kota Madinah, disyariatkan atas kalian untuk melaksanakan beberapa aktivitas berikut. Pertama, salat di Rawdha As-Sharifah. Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda mengatakan, Antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW ketika menziarahi makam beliau dengan penuh adab dan merendahkan suara mengucapkan, Rasulullah SAW bersabda mengatakan, Tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku hingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai Hasan al-Syeikh al-Albani rahimahullah. Setelah mengunjungi makam Nabi SAW, Hendaknya bergeser sedikit ke sebelah kanan untuk mengucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Kemudian bergeser lagi sedikit ke sebelah kanannya untuk mengucapkan salam kepada Umar radiyallahu anhu. Saudara-saudaraku, perhatikanlah bahwa Rasulullah SAW adalah manusia terbaik. Namun beliau tidak memiliki kekuatan untuk memberi manfaat atau membahayakan siapapun. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang memohon dan beristighatha kepada Rasulullah SAW karena itu di luar batas kemampuannya. Ketiga, disyariatkan untuk mendatangi Masjid Quba, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam, di mana Rasulullah SAW dahulu biasa mengunjunginya. Dan menjelaskan tentang keutamaannya. Beliau bersabda, Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, dan mengerjakan salat apapun di dalamnya, maka ia akan mendapatkan pahala umrah. Hadis riwayat Ibn Majah dan Nasai, serta dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Keempat, disyariatkan untuk mengunjungi makam Baqir, yaitu kuburan yang merupakan tempat sebagian besar para sahabat Nabi SAW dimakamkan. Ketika Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang apa yang disyariatkan ketika mengunjungi mereka, Beliau berkata, Hendaknya engkau mengucapkan, Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamu allahu al mustaqdimina minna wal musta'akhirin, wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Saudara-saudaraku, Hendaknya seorang Muslim berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam penyimpangan, ataupun berbuat bida'ah dengan mengusap kuburan dan mencari keberkahan dengan cara tersebut, karena hal itu tidak disyariatkan. Kelima, disyariatkan untuk berziarah ke makam para sahabat yang mati syahid pada perang Uhud. Dahulu Rasulullah SAW biasa mengunjungi dan mendoakan mereka, Saudara-saudaraku, catat baik-baik bahwa tidak disyariatkan untuk mendaki gunung Uhud ataupun gunung rumah dalam rangka ibadah.